Intro Kembali lagi di News Malam, pemirsa seorang ibu rumah tangga diserang sekelompok orang saat hendak memasang pakar di tanah miliknya di Talang Gelapa, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Beruntung korban cepat kabur menyelamatkan diri. Inilah video amatir saat terjadi pengeroyokan terhadap warga di sebuah lahan kosong yang diduga menjadi sengketa di kawasan Talang Gelapa, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Puluhan orang dengan senjata cangkul dan parang menyerang warga yang hendak memasang pakar di tanah yang diklaim miliknya. Beruntung para korban tersebut cepat lari menyelamatkan diri. Tak terima perlakuan tersebut, korban beserta kuasa hukumnya pun melaporkan kejadian ini ke Mapolda, Sumatera Selatan. Saya mager karena saya memiliki surat, sertifikat. Nah, kemudian begitu jam 1 siang itu beliau datang orang tadi, tapi tidak langsung ke lokasi, dia bertemu di suatu tempat yang tidak tahu dia melancarkan apa. Tiba-tiba selama beberapa lama itu dia datang sama orang-orang dia bawa dengan menggunakan senjata tajam semua, ada yang bawa pacul, ada yang bawa pedang, ada yang bawa pisau, dan ada juga yang bilang akan menembak. Kini laporan korban tengah dalam penyelidikan dan penanganan kepolisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainews melaporkan.